Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Dewan, Bapak Made Juga semua hadirin yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini menjelang sore Permohonan maaf kami sampaikan karena Bapak tadi Bu, tunggu aku, tunggu aku, ternyata tamunya banyak tidak bisa menolak Akhirnya saya disuruh datang untuk kegiatan pada siang hari ini Permohonan maaf, semoga hal ini tidak mengurangi makna dari kegiatan pada siang hari ini Bapak dan Ibu yang kami hormati Dinas Pendidikan selalu memberi fasilitas dan selalu memberi jembatan kepada sekolah-sekolah Namun mulai tahun 2017 yang membuat kami bingung Karena SLB untuk semua administrasi ditarik oleh provinsi Jadi kami mohon maaf kalau kami menganggarkan Kami juga salah karena tidak ada kode rekeningnya Namun untuk kegiatan-kegiatan lain Kami masih turut peran serta Dinas Pendidikan mempunyai lab autis atau PLA Yang ada di Togowaru Kami siap juga untuk membantu Dan sekolah-sekolah kami Siap menerima anak ABK dengan catatan Sesuai dengan kemampuan sekolah Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Tidak semua sekolah mempunyai guru yang lebih Karena untuk satu anak ABK itu memerlukan satu guru pendamping atau sedu Namun kami selalu berbenah dan ada pelatihan-pelatihan untuk guru-guru kami Untuk memberi pelatihan bagi guru-guru lain Terutama guru BP yang nanti akan kami tugasi untuk bisa menangani atau mengasuh anak-anak Kalau kami menerima lebih dari anak itu yang dikemampui oleh sekolah Kami malah akan takut salah untuk menangani Kalau salah menangani, kasihan anak kita Namun kadangkala sekolah karena keterbatasan anggaran kami juga Kadangkala mengadakan perjanjian dengan orang tua Apa Bapak bisa membawa sedu atau Ibu membawa sedu Bisa kita terima di sekolah sini Itu Namun ke depan kami berjanji akan tetap untuk menerima Dan menaikkan kualitas atau anak-anak berkebutuhan khusus ini di sekolah-sekolah umum Saya sangat setuju seperti apa yang tadi disampaikan oleh wali murid Jadi orang harus untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus Itu selain sekolah harus orang tua Dan selain itu dukungan dari pemerintah kota Dengan apa? Dengan tata cara atau anggarannya? Saya setuju sekali Bapak Dan hal itu memang sangat-sangat bagus sekali Kalau hanya sekolah tidak bisa Kalau hanya orang tua juga kurang mampu Karena apa? Yang mengerti akan aturan Yang mengerti akan tata cara menangani anak memang sekolah Jadi kami dengan sekolah ramah Kami juga bertekad Mau tidak mau memang ini karena Allah Kita harus bersyukur Dan kita jalani bersama-sama Insya Allah Semuanya bisa teratasi Saya juga punya saudara Anak berkebutuhan khusus Alhamdulillah tahun ini Keterima di Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Anaknya dulu juga autis Bapak Tapi luar biasa Kalau duduk di sini Dia muter mainan apa yang ada di dekat saya Dibanting Saya sampai bingung Dulu tidak bisa jalan Bapak Nyun saya sampai dibelikan sepatu kuda Istilahnya Biar bisa jalan Tapi sekali lagi Ibu dan Bapak yang kagungan putra seperti itu Jangan berkecil hati Surga sudah ada di depan Ibu dan Bapak Saya yakin itu Ibu dan Bapak diberi amanah adalah Ibu dan Bapak orang yang kuat Dan kalau kita membimbing anak dengan baik Insya Allah Anak itu akan membawa berkah bagi kita Itu saja yang bisa saya sampaikan Saya terima kasih sekali Saya kadang tidak bisa membendung air mata Kalau melihat anak-anak menari Seperti bukan anak berkebutuhan khusus Luar biasa sekali Dan monggo untuk panitia Kedepan Kalau menghendaki kegiatan-kegiatan lagi Kami siap Untuk menindaklanjutnya Tadi Bapak juga pesan Nanti dilihat Bagaimana Kolaborasi Ibu Ratna Itu saja Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih